Intro Assalamualaikum bosku untuk teman-teman sahabat para petani dimanapun anda berada bosku selamat pagi, salam sejahtera dan selamat beraktifitas selalu bosku ya, semoga di pagi hari ini semuanya diberi kesehatan dan rejeki yang banyak bosku, amin amin ya jadi oke sebelum kita lanjut ke videonya untuk teman-teman sahabat para petani alangkah baiknya ditekan dulu tombol like dan tombol subscribe nya bosku ya dan jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya supaya anda selalu mendapat pemberitahuan terbaru dari silbik bos channel mengenai tentang terkait masalah pertanian bosku ya jadi oke di pagi hari ini bosku, saya akan mereview atau menjelaskan karena 3 hari hari yang lalu bosku ya saya tidak sempat mengupload videonya 3 hari yang lalu kita mengadakan aplikasi herbicida sistemik atau penyemprotan herbicida sistemik rambopek 550 SL bosku ya jadi herbicida purna tumbuh ini untuk mengendalikan gulma pada tanaman kelapa sawit dan lahan kering lainnya ataupun dengan pematang sawah bosku ya dan lahan kering kebun bisa bosku ini jadi ini dia hasilnya bosku 3 hari yang lalu kita adakan aplikasi herbicida rambopek 550 SL bosku ya ini rumputnya sudah memerah yang sebelah kiri itu bosku belum disemprot ini yang sebelah kanan sudah disemprot ini lihat bosku ini sudah memerah rumputnya ini bosku jadi 3 hari bosku 3 sampai 4 hari baru kentara hasilnya bosku ya dan sistemiknya ini bosku dia bertahan kurang lebih 20 hari bosku ya itu bosku jadi untuk mengenai masalah dosis herbicida sistemik rambopek ini bosku yaitu kemarin kita aplikasikan ini bosku yaitu 100 sampai 120 mil per tangki bosku ya jadi kemarin saya semprot ini 100 mil per tangki 16 liter bosku ya 100 mil per tangki 16 liter ini ini yang sebelah kiri ini bosku belum disemprot ini yang sebelah kanan sudah merah ini karena rumputnya tidak terlalu besar bosku makanya kita anjurkan cuma 100 mil per tangki jadi tergantung dari rumputnya bosku ya kalau misalnya rumputnya terlalu tebal dan terlalu tinggi itu bisa 150 mil per tangki ya jadi kalau tapi kalau seperti ini bosku cukup 100 mil per tangki 16 liter saja bosku ini seperti ini ini sudah merah ini sudah mati sudah mengeringi jadi jadi bahan aktifnya dia ini bosku yaitu gliposat 407 5 GL bosku ya rambopec 550 SL jadi ini langsung dari produk PT Multi Sarana Indrotani bosku ini ini untuk gulma berdaun lebar berdaun sempit bosku ya di lahan sawah ataupun pemataan sawah ataupun lahan kelapa sawi dan kebung ataupun lahan kering lainnya bosku ya berbagai jenis rumput bisa diberantas bosku jadi oke untuk teman-teman sahabat para petani dimanapun Anda berada mungkin cukup sekian informasi dari saya bosku mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman Anda sekalian dan jangan lupa bosku ya dibagikan kalau video ini bermanfaat dan jangan lupa ditekan tombol like dan tombol subscribe-nya bosku ya selamat menikmati